Selamat siang buat teman-teman channel Youtube Midvlog yang ada di mana aja. Sebelumnya Bang Sikit mau ngucapin Minal Aydin Wal Faijin mohon maaf lahir dan batin. Biar katanya telat tapi tetap ya Bang Sikit minta maaf kalau ada salah. Teman-teman, saya lagi ada di daerah Jalan Raya Keramat. Kebetulan saya lagi dapet tugas dari Pak Candrian Attahyat. Yang mana itu tugas saya disuruh cari beberapa titik, yaitu titik-titik bekas jalur Oster Slokan atau jalur Kalibaru Timur. Yang mana jalur itu udah nggak ada. Nah, tapi bukan itu yang saya pengen videoin saat ini. Saya tertarik, saya ketemu sebuah jalur rel kereta ada di daerah kawasan Pal Putih. Nah, selengkapnya saya coba tanya ya sama Pak Candrian. Apa itu dulu di sini bekas ada jalur kereta atau nggak? Kita tanya ya. Selamat pagi, Pak Cand. Selamat pagi. Minal Aydin, Walva Aydin, Mohon maaf lah dan batin. Selamat lebaran. Selamat lebaran. Pak Cand, saya tadi kan jalur Jalan Keramat, saya udah telusurin. Nah, tapi yang menarik buat saya ini ada sepotong rel kereta api di jalur atau Jalan Pal Putih. Ape daerah sini dulu pernah ada jalur rel kereta api, Pak Cand. Jadi yang ditemukan, yang sekarang kita lihat di situ, itu bukan rel kereta. Tetapi bukan asli di situ. Aslinya di situ jalan. Terus sampai ke terapak jalan, yang itu jalur trep. Tata terus ke, apa itu, Kali Pasir. Itu mungkin kalau dipotong-potong, buat keluar. Jalur itu memang ada, tapi tahun 30-an itu sudah dibongkar semua. Yang dipakai hanya jalur trep daerah sini sampai terus ke Pasarikan, walaupun ke daerah Pasar Baru, dan daerah-daerah ke Liduputara. Oh, jadi itu rel, bukan rel trep, tetapi rel kereta? Ini rel trep. Oh, itu rel trep? Oh, bukan pada tempatnya. Rel trep yang ada di sana. Jadi itu relnya rel trep ya? Iya, dipotong-potong, tahu, itu buat jembatan, bata. Siap, terima kasih, Pak Can. Sama-sama. Nah, teman-teman, nih, kita samperin sekali lagi ya. Makanya tadi saya penasaran, ini bekas rel kok ada di sini? Kan nggak mungkin kalau dilihat dari jalur peta lama juga, kayaknya di sini tuh nggak ada jalur rel yang menghubungkan dari satu tempat ke satu tempat. Dan menurut Pak Chandrian, ini adalah bekas rel trep, bukan rel kereta. Saya dapetin dari sebelah sini coba ya. Nah, ini. Jadi ini hanya dipindahin ya dari tempat aslinya, Cuma buat jembatan keperluan warga sekitar nyebrang. Selamat menikmati ya.